Contoh kerukunan umat beragama ditunjukkan oleh saya, Partai Perindo, untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang rentan terpecah belah dengan beragam isu di tahun politik. Organisasi saya, Pemuda Partai Perindo menyelenggarakan tablik akbar dalam rangka memperingati Israq Miraj Nabi Muhammad, sekaligus penutupan pengajian di Musola Al-Muhajirin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tablik akbar yang dipimpin Habib Ahmad Jindan, Ketua Umum Majelis Sikir Al-Titihad Partai Perindo di Rusun Pinus Elok, Jakarta Timur. Dalam ceramahnya, Habib menekankan agar masyarakat harus selalu menjaga kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, saya, Partai Gerakan Kasih Indonesia Gergindo bekerja sama dengan berbagai elemen gereja di Jakarta menggelar acara konferensi pimpinan gereja di Auditorium Graha Petal Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Acara yang mengusung tema transformasi bangsa menuju Indonesia Sejahtera ini diharapkan mampu menyadarkan umat Kristen agar semakin berperan aktif dalam pembangunan bangsa di segala bidang. Setiap bulan pasti mengadakan pelatihan-pelatihan, diskusi publik, seminar-seminar dengan tujuan untuk memperlengkapi pimpinan-pimpinan gereja dan orang-orang Kristen supaya mereka peduli dengan bangsa ini, supaya mereka ikut terlibat dalam proses membangun bangsa. Partai Perindo berkomitmen akan terus berupaya menjaga kerugunan umat beragama agar masyarakat Indonesia tidak mudah digoyang dengan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan umat. Tim Liputan Ainis melaporkan.